Intro Pelosuanya shalom Gimana kabarnya Annyeonghaseyo Ditanyai gimana kabarnya Diam semua ya kan Jadi mungkin pakai bahasa korea lebih seru ya Annyeonghaseyo Itu apa Bener jawabnya gitu ya Saya gak tau Gimana kabarnya Yang baik bisa lambaikan tangannya Coba saya mau lihat Bisa katakan kanan kiri demikian Ah Yesus cinta kamu Yesus itu mengasihi setiap kita Amen Yesus itu mencintai setiap kita Bahkan kasihnya itu lebih daripada yang kita kira Kita semua berpikir Kalau Tuhan mengasihi, Tuhan itu memberkati Kita tuh berpikir Kalau kita ini Bisa lanjut kuliah Tuhan tuh mengasihi kita Kadangkala kita berpikir Bahwa kasih Tuhan itu sesuai dengan takaran pikiran kita Apa yang kita mau Oh kalau Tuhan begini Berarti Tuhan mengasihi Kalau Tuhan gak begini Tuhan gak mengasihi Kasih Tuhan gak bisa ditakar dengan itu Takaran kasih Tuhan Adalah salib Takaran kasih Tuhan itu salib Dan salib itu sudah digenapi Makanya Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata Sudah selesai Jadi kita gak bisa menakar kasih Tuhan Dengan apa yang jadi mau kita Tuhan kalau aku belum punya pacar Di usia sekini Tuhan gak kasihi aku Tuhan gak cintai aku Tuhan kalau begini Gak bisa gitu Kasih Tuhan tuh beyond Everything Mengatasi segala sesuatu Jadi kadangkala kita terjebak Di dalam kehidupan ini Karena kita berpikir bahwa Kasih Tuhan itu Harus seperti apa yang aku mau Kalau Tuhan gak lakukan ini Berarti Tuhan gak sayang Tuhan lebih sayang si A Tuhan lebih sayang si B Gitu Come on Tuhan udah mengasih kita total Mau diperas-peras Dan gak ada kasihnya lagi Karena kasihnya sudah diberikan Sepenuhnya dalam hidup kita Kita gak bisa takar itu Hari ini mari kita lihat Kasih Tuhan yang begitu besar Atas kehidupan kita Jangan takar kasih Tuhan Dengan pemikiran kita Amen Jangan takar pemikiran-pemikiran Pemikiran-pemikiran kita Gini gak boleh Sadari kasih Tuhan Lebih daripada segala sesuatu Memang kadang kita ngalami Sesuatu yang kita gak harapkan Kita inginkan Oleh karena Tuhan Mau mendewasakan hidup kita Tuhan berkata demikian Kamu gak boleh begitu Pikiranmu terlalu dangkal Terlalu kecil Kamu harus Mengupgrade dirimu Kamu harus bisa Memperbesar dirimu Dengan kapasitasku Karena banyak rencanaku Yang akan aku berikan kepadamu Untuk kamu jalani Tuhan berkatakan Aku mau serahkan Ini loh rencana yang besar Mau gak kamu ngerjakan Tapi gak bisa Dengan pemikiran kita Yang kecil Aku berdoa Tuhan kau gak Aku gak ngerasakan Gereng-gereng Strum-strum Seperti orang lain ngalami Bisa nangis Bisa ini Tuhan gak sayang aku ya Come on Kasih Tuhan Tidak dibatasi Dengan apa yang kita alami Halo Tuhan berkata Aku tuh pengen melimpahkan Ini loh Segenap rencanaku Aku tuh pengen melimpahkan Segenap kekuatannya Kata Tuhan Kepada orang-orang Yang mencari aku Dengan sepenuh hatinya Dengan sungguh-sungguh Aku pengen melimpahkan Semuanya Rasanya ini loh Kamu akan begini Kamu akan begini Kamu akan begini Nanti kamu akan begini Begini Kita kalau Bisa melihat rencana Tuhan Yang besar itu Kita akan terkagum-kagum Dan berkata Wah Gede banget Tuhan Rasanya tuh kayak Gak bisa mikir Kayak Sungguhan dia Sungguhan dia Kadangkala Tuhan Nyatakan semuanya Kadangkala Hanya step By step Gak bisa kelihatan Secara lengkap mungkin Tapi Tuhan Menuntun kita Selangkah demi selangkah Tapi rencananya Pasti besar Atas kita Makanya selama Dua bulan ini Apa yang Tuhan Taruh dalam hati saya Tuhan berkata Sadarkan jemaatku Bahwa mereka Untuk masuk Kedalam rencanaku Jangan cuma Hanya pusing Untuk membangun diri Tapi jadilah Seorang Revivalist-nya Tuhan Selama dua bulan ini Kita akan banyak ngomong tentang Being a revivalist And the builders Jadi orang-orang yang Seorang revivalist Seorang yang benar-benar Membawa kebangunan rohani Seorang yang membawa Kebangunan rohani Artinya apa? Seorang yang membawa Perubahan Dalam kehidupan orang-orang Yang di sekitarnya Kita ini seorang Revivalist-nya Tuhan Membawa Perubahan Dan membawa orang-orang itu Kepada Tuhan Orang jadi kenal Tuhan Lewat hidup kita Itu panggilan kita Makanya ada amanat agung Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Ajarkanlah mereka Melakukan segala apa Yang telah kuajarkan kepadamu Dan ketahui lah Aku menyertai kamu Sampai kepada air zaman Tuhan berkata demikian Kita dipanggil Jadi seorang Revivalist-nya Tuhan Menangkap hati Tuhan Seorang yang dekat Dengan hati Tuhan Seorang yang mengerti Isi hati Tuhan Itulah seorang Revivalist Jangan ngomong Seorang revivalist Adalah harus kodbah KKR Sekian harus ber KKR Gitu Enggak Revivalist itu adalah Orang-orang yang membawa orang Kepada Tuhan Mengalami perubahan hidupnya Dia dulu Mengalami perubahan Sehingga orang lain Melihat dirinya Dan orang itu Bisa membawa orang lain Kepada Tuhan Dan orang itu Jangan diubahkan Oleh karena Tuhan Halo Amen Tuhan panggil kita disitu Tapi banyak kita Cuma berpusing Pada builders Gimana cara membangun hidup Gimana begini Gimana begitu Kasih Tuhan Lebih daripada Segala sesuatu Dua bulan ini Kita akan banyak ngomong Tentang itu Ada empat Ada empat hal Yang akan kita ngomong Selama dua bulan ini Yang pertama adalah Compassion Dua minggu lalu Kak Ayu sudah Sudah ngomong itu Tentang compassion Harus dimulai dari hati yang Punya belas kasihan Hati yang dekat Dengan hati Tuhan Seperti kitab Nehemia Kita akan belajar Dua bulan ini Dari kitab Nehemia Bacalah kitab Nehemia Renungkan itu Siang malam Dapatkan Apa yang mau Tuhan Ngomong sama kita Tapi ada empat hal Yang akan kita bahas Bersama-sama Dua bulan ini Yang pertama adalah Having compassion Kalau kita mau mengendapi Visi Tuhan yang lebih besar Kita mau jadi The revivalist And builders Revivalist And builders Kita harus punya Compassion Nehemia Dia denger kabar Hatinya hancur Padahal seharusnya Nehemia Tidak ngapa-ngapain Dia sudah aman Diburi Susan Dia sudah Menjadi cupbearer Menjadi alim Juru minuman raja Dia gak perlu Ngapa-ngapain Hidupnya sudah enak Gak boleh pusing-pusing Tapi waktu denger kabar itu Hatinya penuh Dengan belas kasihan Tuhan ngomong sama Nehemia Hatinya hancur Punya belas kasihan Belas kasihan itu Menuntun dia Bisa menangkap Visi Tuhan Yang Tuhan berikan Dari hati yang penuh Dengan belas kasihan Yang hal yang kedua Adalah yang kita Banyak belajar Dan hari ini Saya akan sampaikan adalah Having strong vision Waktu denger belas kasihan Langsung Nehemia Punya Visi yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya Dia denger tembak Yerusalem runtuh Dia belum lihat Tapi Tuhan sudah Kasih taruh Di dalam hatinya Lebih dahulu Itulah strong vision Having a strong vision Yang ketiga Kita akan ngomong tentang Plan and strategic Gak cuma hanya Pemodal belas kasihan Dan visi aja Tapi kita gak tau Apa yang harus dikerjakan Kedepan Makanya Tuhan Kasih kita hikmat Untuk kita bikin Strategi dan planningnya Bagaimana Di dalam kehidupan kita Belajar gimana Ngatur perusahaan gimana Ngatur ini Ada planning and strategy Nehemia juga demikian Satu tangan membangun Satu tangan berperang Pasti ada strateginya Gak mungkin sembarangan Yang terakhir Yang keempat Adalah ngomong Terlibatlah di dalam Kegerakan Terlibatlah di dalam Segala sesuatu Jangan jadi penonton Kita akan banyak Ngomong tentang Kesatuan Satu hati Kita akan ngomong Itu empat hal ini Di dalam dua bulan ini Saya berdoa Sungguh-sungguh Supaya setiap kita Bisa menangkap Apa menjadi rencana Tuhan Pasti akan banyak Mujizat-mujizat Yang akan kita alami Nehemia membangun Tembak Yerusalem Selama 52 hari Kebangun semua That's awesome Pekerjaan yang luar biasa Bagi Tuhan memberkati kita Semudah membalikan Telah tangan Jangan pernah pusing Dengan berkat Pusinglah dengan Rencana Tuhan Selama dua bulan ini Kita akan banyak Ngomong ke sana Dan hari ini Saya akan menyampaikan Tentang Strong in vision Kita harus punya Visi yang kuat Katakan amin Anak muda ini Harus punya Punya visi yang kuat Bukankah anak muda Seperti anak panah Di tangan para palawan Tau gak sih Anak muda itu seperti Anak panah Di tangan palawan Anak panah itu Kalau diluncurkan Punya visi Enggak Ada Dot Sasaran misalnya gitu ya Dipanahkan ke sana Sudah mau Sudah mau sampai nih Oh gak jadi Mengok ke sini Enggak Anak muda gitu Enggak gitu Tapi kelamahan Anak muda Biasanya begitu Sudah deket dengan Si ini gitu ya Sudah sayang Gitu Dilepasin Ghosting Gitu ya Betul gak sih Jadi sudah 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 gini Sudah deket dengan ini Wah punya visi Begini Begini Gini Gak jadi lagi Sudah lagi Gini Gak jadi lagi Berkali-kali Begitu Jangan Anak muda itu Harus punya visi Strong In vision Gak mungkin Sasarannya dua Kok aku mau nembak Dua cewek Kamu Anak muda Atau Anak-anak ya Mau nembak dua Satu dong Anak-anak kan satu Sasarannya Gak mungkin banyak Jadi yang buaya-buaya Harus bertobat Jadilah kadal Enggak Enggak Yang perempuan Senang ya Kadang-kadang yang ghosting Juga cewek Juga banyak loh Gak cuma cowok doang Kadang-kadang lagi itu Nyinggol Sudah gitu Dideketin Sudah gitu Gak mau Aku temen Aku anggap semua orang temen Emang salah ya Aku begini Emang aku salah Oh enggak kali Emang aku salah ya Enggak salah Padahal Kalau temen gak gitu Gitu loh maksudnya Ini seminar Pacaran ya Apa kotbah Tapi tau kah bahwa Kita ini seperti Anak panah Anak muda Seperti anak panah Satu tujuan Visinya disana Harus kuat disitu Sekalipun ada angin Sekalipun ada apa Pasti pahlawan itu Sudah menghitung Jarak anginnya berapa Kecepatan anginnya berapa Jaraknya berapa jauh Waktu dilepaskan Sejap Langsung Kena tepat sasaran Amen Enggak yang Pahlawan loh Enggak yang Oeng Oeng Mau nembak kemana Melesetnya kemana Enggak gitu Sadari dalam hidup kita Kita perlu visi Apapun keadaannya Ke angin besarnya seperti apa Badanya kayak apa Anak panah tetap meleset Jikalau ada sasarannya Enggak mungkin Si pahlawan ini Tuhan ini sendiri Kiranya seperti Otau orang-orang Di tangan Tuhan Bukan Dilesatkan Daripada tujuan yang salah Tidak mungkin Rancanganku adalah Damai sejahtera Bukan kecelakaan Membawamu hari depan Dengan penuh harapan Enggak mungkin Tuhan itu melesatkan Sasaran itu Sembarangan Dan ngawur tidak mungkin Please Having faith Please trust in the Lord Taruh hidupmu di tangan Tuhan Biar tepat sasaran Amen Nehemiah Ada seorang Yang mengerti visinya Waktu lahir dari hati Yang penuh dengan belas kasihan Tuhan datang Dan kasih visi dalam hatinya Mari kita buka bersama-sama Nehemiah 2 Nehemiah pasal ke-2 Nehemiah pasal ke-2 Ayat yang ke-11 Sampai dengan Yang ke-20 Nehemiah pasal ke-20 Nehemiah pasal ke-21 Ayat yang ke-11 Sampai dengan yang ke-21 Saya akan baca Ayat yang Ganjil Kebalik aja Anda akan baca Kita akan bergantian Membacanya Anda akan baca Ayat yang ganjil Saya ayat yang Genap Gitu ya Nehemiah 2 Ayat yang ke-11 Sampai dengan Yang ke-20 Anda siap Jadi Anda 11 Saya 12 13 Anda 13 Saya 14 Gitu ya Selanjutnya Yang di online juga sama Anda siap Yang siap katakan Amen Dekat untuk membangun Kembali tembok Yerusalem Ayat yang ke-11 2 3 Bangunlah aku Pada malam hari Bersama-sama Beberapa orang saja Yang menyertai aku Aku tidak memberitahukan Kepada siapapun Rencana yang akan kulakukan Untuk Yerusalem Yang diberikan Allah Di dalam hatiku Juga Tak ada Lain binatang Kepadaku Kecuali yang Kutunggangi 13 Lalu aku meneruskan Perjalananku Ke pintu gerbang mata air Dan ke kolam raja Karena binatang Yang kutunggangi Tidak dapat lalu Di tempat itu 15 Para penguasa Tidak tahu Kemana aku telah pergi Dan apa yang telah kulakukan Sampai Karena sampai kini Aku belum Memberitahukan Apa-apa Kepada orang Yahudi Baik pada para imam Maupun kepada para pemuka Dan kepada para penguasa Dan petugas Para petugas lainnya 17 Ketika aku beritahukan Kepada mereka Betapa murahnya Tangan Allah Yang melindungi aku Dan juga apa yang telah Dikatakan Raja Kepada aku Berkatalah mereka Kami siap Untuk membangun Dengan segenap Dengan sekuat tenaga Mereka mulai Melakukan pekerjaan Yang baik Itu 19 Mari kita baca Bersama-sama Di ayat yang ke-20 23 Aku menjawab mereka Kataku Allah semesta langit Dialah yang membuat Kami berhasil Kami hamba-hambanya Telah siap Untuk membangun Tetapi kamu Tidak punya bagian Atau hak Dan tidak akan Diingat di Yerusalem Ini kisah tentang Nehemiah Yang tadi Punya visi Yang ditaruh Allah di dalam hatinya Visi itu Selalu datang Pribadi Tidak rame-rame Selalu datang Pribadi Setelah itu Barulah Orang juga bisa Melihat visi kita Dan mereka Mengerjakan Bersama-sama Secara gak langsung Kita akan lihat Ternyata banyak Orang-orang Yang Tuhan Kirimkan Di dalam kehidupan kita Untuk membangun Visi yang sudah Tuhan berikan Dalam hidup kita Langsung Disana Tiba-tiba Visinya tergenapi Bayangkan Mbak Yerusalem Yang godinya Segitu Dibangun 52 hari Waktu dibangun Kalau kita lihat Pasal 3 Pasal 4 Tiga orang ini Ngomong Tobiasan Balad Dan Geshem Ini ngomong Dilompati Anjeng aja Pasti Roboh temboknya Padahal Temboknya Yerusalem itu Tebel Bukan tembok Yang satu Batak Temboknya Tebel Batunya Disusun-susun Waktu saya lihat Encyclopedia Alkitab Salih tembok Yerusalem itu Kayak apa sih Batu kecil-kecil Disusun Banyak gitu Kok anjing Lompat Kok bisa Roboh ya Kadang-kadang Demikian Tapi Visi itu Pasti lahir Di pribadi Kita masing-masing Bagaimana Kita punya Visi yang kuat Ada Empat hal Yang kita Belajari hari ini Catat Yang pertama Adalah Visi itu Adalah melihat Yang Tuhan Lihat Bukan Keadaan Bagaimana Kita bisa Kuat di dalam Visi Adalah Lihat yang Tuhan Lihat Bukan Keadaan Sekalipun Nehemiah Pergi Ke pintu Gerbang air Ke pintu Gerbang ini Ke pintu Gerbang-gerbang Yang lain Gitu ya Ke kolam Raja Mata air Terus Ke pintu Yang lain Bahkan Tadi itu Yang saya bilang Pintu Gerbang Mata air Ke kolam Raja Binatangnya Tidak bisa Nganu lagi Tidak bisa Ditunggangi Kadang-kadang Ada fasilitas Kadang-kadang Harus apa adanya Ya sudah Tinggalkan Jalani Lihatlah Kenapa Lihat apa Yang Tuhan Lihat Bukan keadaan Orang yang Senantiasa Bersandar Kepada Pengertiannya Sendiri Dia gak akan Punya Kuat Visi Visinya Gak akan Kuat Lihat apa Yang Tuhan Lihat Bukan apa Yang manusia Lihat Kalau kita Melihat apa Yang manusia Lihat Terbatas Kita bisa Kecewa Kita bisa Hancur hati Kita bisa Kayak Ya sudah lah Tuhan Aku gak mau Aku gak mau Lagi Karena gak ada Visi yang kuat Kalau Visi yang kuat Apapun yang terjadi Seruntuh Seroboh Apapun Rumah Tangga Yang hancur Kayak Apapun Studi Yang hancur Kayak Apapun Pelayanan Yang hancur Kayak Apapun Selama Kita bisa Melihat Visi Tuhan Kita akan Melihat Pemulihan Terjadi Temboknya Akan Kebangun Kembali Amen Lihatlah Kepada Apa yang Tuhan Lihat Bukan Apa yang Manusia Lihat Seringkali Kita Ini juga Sama Lihatnya Apa yang Manusia Lihat Kita Kadang-kadang Lihat Kesana Mikir Sendiri Bisa Enggak Ya Ini Bisa Enggak Ya Lihat Apa yang Tuhan Lihat Divine Your Passion Temukan Visi Itu Temukan Visi Allah Itu Dalam Kehidupan Kita Jangan Kita Cuma Hanya Biasa Jadi Kita Enggak Kuat Ada Begini Tadi Kayak Anak Panah Lihat Yang Lain Keadaan Ah Kena Angin Anak Panahnya Jatuh Kepalawannya Ambil Lagi Ditembakkan Lagi Eh Aduh Anak Panahnya Jatuh Ambil Lagi Jatuh Ambil Lagi Jatuh Ambil Lagi Pelawan Tidak Akan Akan Tinggalkan Karena Anak Panah Ini Berharga Dia Tidak Akan 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 Secara Ngawur Dia Akan 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 Tepat Sasaran Anak Panah Ini Harus Bisa Melihat Sasaran Apa Yang Dimau Sama yang Palawannya Lihatlah apa yang Tuhan lihat Bukan apa yang manusia lihat Bisakah kita melihat Apa yang Tuhan lihat? Bisa Milikilah hubungan yang dekat Dengan Tuhan Lihatlah apa yang Tuhan lihat Bisa gak ya hari ini Kita Merintis gereja-gereja Bisa gak ya hari ini Aku jadi orang sukses Bisa gak? Bisa Bisa gak ya hari ini aku bisa ini Bisa gak ya hari ini aku bisa ngalami ini Ngalami itu bisa gak ya? Bisa Asal aku bisa melihat apa yang Tuhan lihat Kalau kita gak bisa Lihat apa yang Tuhan lihat Maka hidup kita gak akan kemana-mana Keadaan begini ya kita begini Keadaan begitu ya kita begitu Kita gak ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita Amen Kita harus tahu apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita Amsal 20 Amsal 29 ayat 18 Dikatakan demikian Jika tidak ada wahyu Tuhan ada visi apa yang Tuhan taruh dalam hati kita Maka kita akan jadi liar Kita akan jadi liar Gereja juga sama Kita ke gereja juga sama maksudnya Ke gereja kalau gak tahu visinya apa ya sama asal-asalan Ya ke gereja ya ke gereja lah Gak tahu yang penting harus ke gereja karena orang Kristen Nah itu adalah rutinitas agamawi Gak boleh kita cuma hanya rutinitas agamawi Ke gereja karena kita tahu visinya apa Visinya apa untuk kita mau bertumbuh Untuk kita mau dimuridkan Gereja apa Ya karena kita tahu kita ini harus Menempelkan hati kita Kepada visi yang Tuhan taruh pada gerejanya Gereja Mawar Syaran punya visi apa Jangan asal main gereja-gerejaan Cari tahu Visi gereja Mawar Syaran adalah Gereja sel yang profetik dan apostolik dan profetik Itu adalah visi gereja Mawar Syaran Gereja sel yang apostolik dan profetik Coba kita ulangi bersama-sama Visi gereja Mawar Syaran adalah Apa satu dua tiga Gereja sel yang apostolik dan profetik Itu adalah visi kita Jadi kita gak perlu didorong-dorong untuk ikut CG Karena gereja sel yang apostolik dan profetik Banyak orang gak bisa ngalami sesuatu yang dari Tuhan lebih Karena dia gak bisa lihat apa yang Tuhan mau Karena gereja cuma asal-asalan Kalau kita tahu gereja sel yang apostolik dan profetik Kita tahu itu Hidup kita ini langsung nyangkut Di connect group atau CG Gereja sel yang apostolik dan profetik CG important CG itu penting Kalau kita tahu visinya Langsung gak usah dipaksa-paksa Bagi anda yang belum ikut CG Hubungi hotline yang ada Langsung ketik hotline-nya 08 bla 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 Ketik saya mau ikut CG Tahu visi gerejanya Gak liar Ke gereja itu jadi gak liar Ke gereja Ya boleh ke gereja Boleh gak Berdoa ya ini ya enggak Jangan begitu Kita harus ngerti Visinya apa Kalau gak pasti kita akan liar Ngawur maksudnya Kita harus sadar visi ini Yang apostolik dan profetik Yang siap diutus Dan siap menyampaikan kebenaran Profetik Itu adalah visi gereja kita Saya berdoa sungguh-sungguh Supaya anda nangkep ini Itu adalah Visi gereja kita Bila tidak ada wahyu Liarlah rakyat Kita harus taruh Tanemkan diri kita Pegang visinya Ayo bersama-sama Jangan jadi jemaat biasa Tapi masuk ke dalam Rencana Tuhan yang lebih dalam Kenali hari ini Visi Yang ada Kalau anda belum punya visi Nyangkutlah di visi gereja Anda akan terheran-heran Nanti kok bisa begini Kok bisa begini ya Semuanya Karena kita punya visi Dan mengerjakan visi itu Bisa melihat apa yang Tuhan lihat Bukan apa yang manusia lihat Kita lagi mengerjakan poker toh Hari ini Mulai dari Juni bulan Juni tahun lalu Hampir satu tahun sudah Kita mengerjakan GMS poker toh Hari ini di GMS poker toh Yang di total Ada 70 something orang Berapa waktu yang lalu Saya ketemu Pastor Philip Saya ngomong ko Boleh gak ko Kita ngadakan ibadah 70 orang Pastor Philip bilang begini Rif Jangan Terintis gereja Buka gereja Yang kecil-kecil doang Nanti waktu kamu buka kecil Nanti kota-kota sekitarnya Gereja-gerejanya akan kecil-kecil Kamu harus punya visi yang besar Gereja seling apostolik Dan profetik Membangun seribu gereja lokal Yang kuat dan 1 juta murid Betul kan? Ya ko Seribu gereja lokal Yang kuat dan 1 juta murid Bayangkan kalau ada Cuma ada 70 doang Volentirmu akan sedikit Tapi kalau 100 Maka banyak orang-orang yang akan Membangun bersama denganmu Banyak orang-orang yang punya hati Buat kotanya Dan disitulah gereja Mohor Siaran ada Orang yang merindukan Kebangunan rohani Di kota-kotanya Saya coba Niko 70 kok Jangan Percaya kau Philip 100 ya Supaya gereja ini menjadi Gereja yang kuat Bukan besar-besaran gereja Gereja Mohor Siaran Kalau ada di sebuah kota Tuhan punya maksud dan rencana Atas kota itu Gak pernah kita asal buka gereja Hati kita penuh disitu Waktu saya ngobrol begitu Kho Philip menyampaikan Saya jadi semakin sadar Iya Lihat apa yang Tuhan lihat Bukan apa yang manusia lihat Bisa gak ya Dosar manusia gak bisa Tapi Tuhan mampukan Dan tunggu nanti berita selanjutnya Bukan hanya Pokerto Ada gereja lagi Yang sudah kita rintis Dipercayakan pada GMS Jogja Saya bilang Wah Saya bilang Wah Tuhan Apa kita bisa mampu ya Orang begini Bawai satelit sudah dua Saya bilang Tuhan bisa gak ya Terserah sudah kayak Mau meledak kepala ini Pikirin GMS Jogja aja Dari AOK Pro-M Family Eagle Kids Tambahin lagi Bisa gak ya Lihat apa yang Tuhan lihat Jangan lihat Apa yang manusia lihat Nehemiah Puterin tadi kota-kota itu Cuma pengen Tahu keadanya apa Oh begini ya Ini gak sesuai Seperti yang Tuhan lihat Akan dibangun seperti ini Akan bangun semuanya Itu Nehemiah Gimana punya visi yang kuat Satu Adalah Lihatlah apa yang Tuhan lihat Define your vision Ada amen Visi Tuhan itu Melebih keadaan kita sekarang AOKIRS Bapak Ibu Mungkin kita gak punya uang Uang kita kecil Atau kita Kita gak punya uang Kita Kita kecil Kita masih muda Seolah-olah kita gak bisa apa-apa Tidak dipengaruhi Dengan keadaan kita sekarang Karena visi itu Akan bawa kita Semakin maju Kalau kita punya visi Tuhan akan berikan Profisinya Jikalau kita punya visi Maka Tuhan akan berikan Profisinya Tapi seringkali Orang cuma hanya melihat Profisinya Tidak punya visinya Jadi hasilnya cuma Pro 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 Hebat Cuma berkata-kata hebat Kita gak boleh begitu Kita harus punya visi Sehingga waktu Profisi disampaikan Disampaikan kepada kita Waktu profisi Diberikan kepada kita Kita bisa mengalaminya Katakan amin Yang kedua Adalah Visi Bagaimana kuat di dalam visi Adalah Diklare Sampaikan Omongkan Waktu Nehemiah punya Dengar itu Dia ngomong sama Para tua-tua Para pemuka Pemuka agama Para pemimpin-pemimpin Dia sampaikan Visinya Dan semua pemimpin Ngomong Kami siap membangun Bersama-sama denganmu Wow Keren banget Diklare 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 Ngomongkan Diklare itu gak cuma Pengumuman Gitu gak Diklare itu seolah kayak Menyatakan Diklare Waktu nikah Diklare Ini adalah pasangan Keluarga Bapak Arief Wicaksono Yang Berserta dengan Istri Gitu Diklare Diklare Jadi yang mau Dekati Cik Lina Udah gak bisa Sudah miliknya Bapak Arief Wicaksono Diklare Waktu Nehemiah Ngomong Nehemiah Tau deg-degan Bisa berhasil Gak iya Ternyata gak gitu Yang Nehemiah Lakukan Nehemiah ngomong Itu karena dia tahu Bahwa visinya Itu akan berhasil Tapi dia Ngomong demikian Kita akan Bangun tembok Yerusalem Supaya kita Jangan dicela lagi Dia diklarekan Visinya Di dalam hatinya Dia ngomong Sama pemuka-pemuka Agama Nehemiah Ngomong begitu Karena dia tahu Coba kita lihat Nehemiah 2 Ayat 20 Nehemiah 2 Ayat 20 Bukan karena Kuat dan gagal Nehemiah bisa Bangun visi itu Tapi Nehemiah Bisa bangun itu Ayat yang ke-20 Dikatakan demikian Kuntur 19 Ada orang yang Mengolok-ngolok Mencemooh Blah-blah-blah Nehemiah ngomong gini Ayat 20 Aku menjawab mereka Kataku Allah semesta langit Dialah yang membuat Kami berhasil Sudah berhasil Belum Belum Ini baru ngomong Tapi waktu dia Diklare Dia yakin Dia punya itu Dia sudah bisa Melihat ke belakang Tuhan akan memampukan Dan Tuhan akan membuatnya Berhasil Kalau orang dunia aja bisa Seorang pengusaha Yang besar Pencipta film Donald Bebek Dan lain-lainnya Namanya Walt Disney Waktu meninggal Dia sudah beli tanah Di San Francisco Talanya berapa ribu meter Saya lupa Saya pernah baca kisahnya Saya keingetan itu Berapa ribu meter Itu tanahnya Dia meninggal Si Walt Disney ini meninggal Istrinya Waktu itu suruh 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 khutbah Suruh apa? Suruh Ngomong gitu Pembukaan Kata pembuka Gitu Suruh ngomong kata pembuka Gitu Moderatornya Nggak bilang gini Sayang ya Andekan Mr. Walt Bisa lihat ini semua Pasti dia tambah seneng Tahu nggak Istrinya ngomong apa Dia pegang Handphone Dia pegang mic Dia jawab Ngomong gini Suamiku Sudah melihat ini Dari awal Keren ya Jadi waktu Moderatornya bilang Moderatornya bilang Seneng banget Kalau suaminya masih hidup Bisa lihat ini semua Istrinya apa? Bilang Belum Sebelum ada ini semua Suamiku sudah lihat Keren Bisa mau ngomong gitu doang Taruh mic-nya Turun Semua tepuk tangan Hebat Bisa ngerti ke situ Sampai ke sana Declare Kita akan beli ini Kita akan bikin ini Bikin ini Declare it Ngomong Kadang-kadang kita nggak berani ngomong Karena takut gagal Betul atau betul Nehemiah ngomong Kita akan bangun Beber Yerusalem ini Dan pasti kita bisa Yes Yes Amen Amen Iya aku pasti bisa AOK seribu Tahun ini Bisa nggak? Waduh secara mahasis Mustahil sih Tapi bisa Taruh di hati hari ini Bisa nggak ya? Bisa Aku lulus tahun ini Bisa nggak? Bisa Lihatlah apa yang Tuhan lihat Declare it Omong Bisa Declare Jangan cuma ngomong Ngomong koseri Ngomong dengan penuh iman Perkatakan itu Perkataan yang penuh iman Itu akan mengubahkan hidup kita Jangan ada sumpah serapah Katakan yang baik Berkata-katalah yang baik Perkataan kita menentukan dunia kita Our world Created our world Perkataan kita Menentukan dunia kita Kita harus mengerti itu Ayub 22 ayat 28 Ayub 22 ayat 28 Ayub ngomong gini Apabila engkau memutuskan Berbuat sesuatu Maka akan tercapai maksudmu Dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu Dalam bahasa Inggrisnya Lebih kelihatan lagi Dikatakan gini You shall also decide and decree It will stand for you And light shall shine on your ways Dalam bahasa Inggrisnya Waktu kamu memutuskan sesuatu Diklirkan decree Ngomong Gitu ya Nyatakan sesuatu itu Dan itu akan establish Dan light Shall shine on your ways Waktu kita ngomong sesuatu Diklirkan sesuatu Dengan iman Maka Semua akan digenapi Dalam hidup kita Kita coba lihat Ibrani 11 ayat yang ketiga Ibrani 11 ayat yang ketiga Ibrani 11 ayat yang ketiga Waktu deklar itu Jadi tahu Kita tahu Kita harus deklar dengan iman Nah kenapa kita bisa deklar dengan iman Harus deklar dengan iman Bukan coba ngomong doang Banyak orang bisa ngomong Tapi gak deklar Gak ngomong dengan iman Ibrani 11 ayat yang ketiga Dikatakan demikian Karena iman kita mengerti Bahwa alam semesta Telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat Telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Waktu kita deklar something Waktu kita deklar something Ngomong dengan iman Menyatakan sesuatu dengan iman Kita bisa melihat Apa yang tidak kita lihat We must deklar it Dengan iman Kita bisa melihat dunia ini diciptakan Dari firman Allah Kita bisa melihat Dari apa yang kita gak lihat Keren gak Nehemiah berani ngomong demikian Strong vision Banyak orang gak bisa kesana Masih bingung Vision jadi lemah Ngomong dong Diklar dong Seperti Nehemiah Diklar Perkataan kita Kuasailah perkataan kita Coba kita lihat Yakubus 3 ayat 2 Yakubus 3 ayat yang kedua Sebab kita semua bersalah Dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah Dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna Yang dapat juga mengendalikan Seluruh tubuhnya Jadi perkataan kita ini loh Waktu kita bisa menguasai perkataan kita Perkataan perkataan kita ini Kita bisa menguasai apa yang kita katakan Kita ini jadi sempurna Keren ya AOG Dengar saya Semua yang denger firman ini Hari ini mau AOG Mau family Mau pro M lah Mau eagle kid Ngomong Diklar Ngomong dengan iman Nyatakan itu Apa yang sudah kamu lihat hari ini Tadi dikatakan di ayub Semua perkataan kita akan establish Establish itu artinya adalah Arise Arise itu artinya adalah To come into being To come into being Akan menjadi seperti itu Itu adalah Arise Perkatakanlah sama seperti Nehemiah Biar iman Biar visi itu menjadi kuat di dalam hidup kita Katakan amin Jadi bagaimana kita bisa memiliki visi yang kuat Lihat apa yang Tuhan lihat Yang kedua beraninya menyatakan itu Dengan imanmu Yang ketiga Adalah Kerjakan itu Maka mulailah mereka membangunnya Dikatakan Bukan hanya punya visi Bukan hanya Cuma hanya punya visi Bukan hanya bisa ngomong pintarnya Ngomong visi Tetapi dia juga mengerjakan visi Dia mau mengerjakan visinya Banyak orang mau punya pasangan hidup Suruh bangun pagi aja males Hai para ladies Ladies Para cewek-cewek Kalau anda punya anak Nanti ke depan Anda gak bisa bangun siang Rakor Bye-bye Lihatlah Gembalanya aja cukup Kayak orang Korea Ya gak tau lah Saya coba ingin ganti Ganti model aja Rakor Bye-bye Gak bisa Anaknya sudah mau Bangkat sekolah Anda mau bangun jam berapa Anaknya mau dikasih makan apa Ya biar makan sendiri Iya Bangun hidupmu hari ini Mau libur Mau gak libur Kerjakan dulu Bangun hidupmu disana Duit Bukan uang Kerjakan Kalau anda mau punya visi Kalau anda mau ngerjakan visi Anda mau nikah Siapa yang mau nikah Angkat tangan Satu dua tiga Hup Yang gak Angkat tangan gak mau nikah Atau sudah nikah Ya sudah nikah cuma saya dan beberapa orang Saya tahu Yang mau nikah Angkat tangan Satu dua tiga Hup Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan Mereka mau nikah ya Tuhan Berikan judulnya yang baik Yang mau nikah Bangun hidupmu Yang cewek Jangan Ya sudah lah Mager dulu Ini dulu Bangun hidupmu Saya selalu ngomong terus bolak-balik Bangun hidupmu Jangan dibalik Malam jadi siang Siang jadi malam Lo mahasiswa kan begitu Ya pak ya Aduh Bobul sih ngomongin aku lagi Gak apa-apa tak ulang-ulang Karena kalian anak-anak saya Kalian harus bangun hidupmu Nanti siapin Gak kaget Berubah oleh karena kebenaran Atau berubah karena keadaan Putuskan sendiri Kalau berubah karena keadaan Kalian akan stres nanti Berubahlah karena kebenaran Dikasih tahu Ngerti Langsung berubah Anda akan lebih enak Bangun hidupmu Mulai dari sekarang Iman tanpa perbuatan Mati Jadi kita ngerti hari ini Kita bisa deklar Kita bisa ini Dapet visi dari Tuhan nih Udah dapet visi dari Tuhan Udah dinyatakan Dalam iman Diklar Udah gitu Tapi kita gak mau ngelakukan itu Visi tanpa perbuatan Mati Jadi mimpi Mimpi lu Gitu jadinya Mau dapet ini Mimpi lu Karena apa Karena tidak pernah dikerjakan Bangun hidupmu Mulai dari sekarang Ada amin Kita perlu Kita perlu ketaatan Untuk hidup dalam visi Ketaatan itu adalah Melakukan apa yang kita tahu Hari ini Itulah ketaatan Kita perlu ketaatan Untuk mengerjakannya Hidup Dalam visi Kerjakan Dan yang terakhir Adalah bagaimana kita bisa Strong In vision Adalah ini Milikilah Komitmen Dalam hidupmu Komitmen Artinya adalah Mengerjakan Sampai akhir Gak hanya cuma Mengerjakan Komitmen Artinya adalah Setia Komitmen Adalah Berjuang Sampai titik Darah Penghabisan Itu adalah Komitmen Milikilah Komitmen Nehemiah Waktu diserang Waktu apa Semua Kita perhatikan Kisah Nehemiah Waktu bangun itu Dia waspada Jangan-jangan ada Ini dia Satu tangan berperang Satu tangan membangun Bayangin Gimana caranya ini Tapi dia punya Komitmen Sesulit apapun Tak bangun Mbak Yerusalem Sesulit apapun Tak kerjakan Aku gak mau Ngomong alasan Tak jaga Mulutku ini ya Tuhan Sampai jangan Ada perkataan yang salah Di bibirku Aku mau kerjakan itu Bersama-sama dengan Tuhan Miliki komitmen Komitmen itu selalu ada Komitmen itu selalu Selalu berkata Ada harga yang harus Dibayar Itulah komitmen Pasti ada sesuatu yang Kita harus bayar Kalau kita mau komitmen Bayarlah harganya Jangan cuma hanya Mau Mau enaknya Tapi Gak bisa Membayar harganya Mau jadi orang sukses Gak bisa gitu Cuma tidur Tidur Lihat Korea Tidur Lihat Korea Pandengin sahamnya Naik turun Sudah tutup lagi Sama aja Boong Sesuatu pasti ada Datang dengan harga Selalu setiap keputusan Setiap keputusan itu Punya harganya Jadi anak muda harus Mengerti ini Punya komitmen Bayar harganya Jangan cuma Jangan cuma berkata-kata Jangan cuma Pandeng aja Berkata-kata Tapi bayar harganya Jadi orang yang kuat Kerjakan visi Sama seperti kita Saya Enons Kita akan menabur Buat GMS Pokerto Setiap minggu Ketiga Kita akan bawa Amplop ini Benih penaburan Selama satu tahun Kita bisa jadi Mother Church Tanggal 4 Juli nanti Kalau jadi Kita akan Karena ini ada Pembatasan wilayah Kita boleh enggak Kalau jadi itu bukan karena Bukan karena Belum ada jemaat atau enggak Tetapi karena Peraturan pemerintah Bencana tanggal 4 Juni Kita sudah 4 Juli Kita sudah mulai Praibadah Connecting Time Namanya GMS Pokerto Kita mau kasih penaburan Sebagai Mother Church Sebagai gereja ibu Kita mau support Anak-anak kita Selama satu tahun Kita bawa ini Berdoa ya Tuhan Aku harus nyabur berapa Ini adalah benih Yang kita taburkan Dan menjadi sebuah gereja Yang kuat nantinya Selama satu tahun Kita berdoa Sungguh-sungguh Support GMS Pokerto Belum ada GMS yang lain GMS Kuto Arjo GMS Kebumen Cilacap nanti GMS Perbalingga Tapi saya tahu Taatlah saja Ada harga yang harus dibayar Enggak apa-apa Berkomitmenlah Dalam hidupmu Hidupku Komitmen Ada harga yang dibayar Enggak apa-apa Kita bayar Kepokerto Ketemu dengan orang Kepokerto Impartasi visi Kadang ninggalkan anak Dua hari Ini 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 Dia ditinggal Padang diajak Baru tiga kali Kita sudah ke sana Tapi senang di hati ini Kerjakan visi Strong in vision Having commitment Selesaikan sampai akhir Taburlah sesuatu Komitmen berarti Kita sedang menaburkan sesuatu Yang Anda tidak pernah ngerti Kalau makan Anak-anak yang suka makan Sama saya tahu Saya minta Semua kalau makan Pasti Habis Kalau tidak habis Saya pasti lirik Mau gak habis Saya tanya Terus mereka Penyangkuh Makan pertama It's fine Kedua It's fine Ketiga kebiasaan berarti Habiskan Hargai berkat Tuhan Yang pertama Yang kedua Kalau makan habis Kita punya attitude Selesaikan sampai habis Sampai selesai Gampang kan Makan aja Kita butuh makan Gak diselesaikan Apalagi hidup dan visi Makan yang paling gampang Gak dihabisin Apalagi visinya Saya mikir Ya Tuhan Gimana caranya nerangkan Sekarang tak terangkan semuanya Kalau makan dihabiskan Hargai berkat Tuhan Kalau orang zaman dulu Ngomong Kalau ada Masih ada Satu biji beras Namanya upo Kalau orang Jawa bilang Ini ada uponya Ayamnya nangis Jadi anak orang zaman dulu Ayo dihabisin sampai bersih Sak piring-piringnya Kalau belum kenyang Enggak Enggak Maksud saya Tapi dihabisin Saya bersih Komitmen sampai akhir Miliklah komitmen Nehemiah Gak cuma hanya Lihat visi yang Lihat apa yang Tuhan Lihat Dia gak cuma ngomong Dideklarkan sama pemuka-pemuka Dia juga terlibat dalam Pembangunan itu Dia gak cuma hanya terlibat dalam Pembangunan itu Dia selesaikan sampai akhir Dia selesaikan sampai akhirnya Dan tercatat di Alkitab Saya berdoa Hari ini Tuhan bangkitkan AOG Yang bisa menangkap hati Tuhan Yang gak hidup asal-asalan Yang berani Memegang visi Tuhan Pakai aku Tuhan Menjadi revival And the builders Ada banyak rencana Tuhan Yang akan digenapi dalam hidupmu Tapi pegang itu Beranilah disana Ada amin Diklarit Lihat Diklar Kejakan Selesaikan Tuhan akan Menyertai kita Mari kita berdiri bersama-sama Sambil kita buka Tolong tampilkan Nehemiah 2 Ayat 20 Apapun yang Tuhan taruh Di dalam visi Di dalam hati kita Hari ini Perhatikanlah Perhatikanlah Bukan karena kuat dan gagahmu Tapi semuanya Dari dia Untuk dia Dan oleh dia Sehingga Nehemiah berkata Yang kita baca bersama-sama Yuk Apapun hari ini Kita baca Lalu kita baca Kita harus tapi Bahwa Tuhan yang akan membuat Setiap usaha kita berhasil Buat visi kita berhasil Oke punya seribu Memuridikan seribu orang tahun ini Go with them Declare it Ngomong sama Tuhan Kami rindu melihat seribu anak muda ya Tuhan Kami Melihat Satu seribu anak muda yang militan tahun ini Declare Saatnya merapatkan barisan kembali Bukan hanya Asal-asalan Having vision Jika tidak ada wayu Liarlah rakyat Mari kita baca bersama-sama Satu dua tiga Aku menjawab mereka Kataku Alas semesta langit Dialah yang membuat kami berhasil Kami hamba-hambanya Telah siap untuk membangun Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak Dan tidak akan diingat di Yerusalem Kita baca lagi Satu dua tiga Aku menjawab mereka Kataku Alas semesta langit Dialah yang membuat kami berhasil Kami hamba-hambanya Telah siap untuk membangun Tetapi kamu Tidak punya bagian atau hak Dan tidak akan diingat di Yerusalem Kita baca sampai yang A-A saja Sekali lagi Satu dua tiga Aku menjawab mereka Kataku Alas semesta langit Dialah yang membuat kami berhasil Kok semakin lemes Anda pengen berhasil Let's declare Declare tuh gak ada yang Alas semesta langit Akan membuat kami berhasil No no This is not declare Declare tuh harus ngomong Berseru sama Tuhan Kita akan ulangi lagi bersama-sama ya Kita berseru dengan sekenap hati kita ya Satu dua tiga Aku menjawab mereka Kataku Alas semesta langit Dialah yang membuat kami berhasil Kami hamba-hambanya Telah siap untuk membangun Amen Kita akan mengalami semua janji Tuhan Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Mari kita sembah Dan hampiri Tuhan bersama-sama Terima kasih Terima kasih